Jalan Yesus kita bersaudara Salah dong Kak Intan Kak Intan Ya ampun Kak Intan kirain ada di belakang Ternyata ada di depan Halo adik-adik Ramai sekali Kak Ros Wanyak Wanyak banget itu ya kalau kita lihat dari sini Kak Ros Ada sekitar 1.500 Bukan 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 1 miliar 1 miliar Banyak banget itu dari Bina Iman Santolorensius Banyak banget terdiri dari apa aja itu Kak Ros Terdiri dari Bina Iman Anak Kita panggil dulu adik-adik Bina Iman Anak Mana tangannya coba lambaikan tangannya Wow Banyak sekali ya Ada lagi Dari Bina Iman Lanjutan Mana suaranya tangannya Di rumah boleh ya kalian jejeritan ya boleh ya Oke Dipersilahkan Kak Intan udah izin nama mama-mama bapaknya Mana 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 Kak Ros masih remaja Kak Ros masih remaja Masih remaja Bina Iman Anak Oke Wah Kak Intan semua ini kita bersaudara loh coba lihat Senyumnya coba Kelihatan lebar sekali Kak Ros Karena kenapa sih kita bersaudara Kita harus pelukan tapi pelukan online Pelukan online dulu Ayo ayo Kita pelukan dulu adik-adik 1, 2, 3, 5 Tangannya dibuka Oh hangat sekali Karena dalam Yesus Kak Ros kita harus Bersaudara Oke Tapi Kak Intan mau tanya pertanyaan yang paling susah lah ke adik-adik Coba 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 Boleh ya Boleh Adik-adik yang bisa jawab nanti dikasih hadiah sama Pastor Bogar Wuh Ada yang kaget di ujung sana ya Siap ya adik-adik ya Pertanyaannya yang disini juga boleh ikut jawab Oke Ini susah banget Kak Ros Paling susah sedunia Paling susah Kalau offline biasa Kak Intan pasti kasih kado nya Rosario ya Yang suaranya Kak Intan bisa dengar Kak Intan kirim kado nya Oh baiklah Tapi gak boleh unmute Oke boleh Coba sekarang pertanyaannya apa Siapa Kak Kak Baling Keren se-Lorensius Bagaimana aku harus menjawab pertanyaan yang sulit seperti ini Jawabannya kelas sekali Kak Ros Aku tidak mendengarnya Dia menjawabnya Kak Ros Ini pertanyaan yang sangat sulit Siapa Aduh pengen jawab Pengen jawab Pengen jawab Tapi Kakak disini gak boleh ikut jawab dulu Oke oke siap Khusus untuk adik-adik Ya tadi jawabannya jelas sekali Kak Ros Dan adik-adik karena jawabannya tepat kita ajak main games Apa ya Kak Ros akan bercerita Oh baiklah Dan Kak Intan Akan Melakukan gerakannya bersama adik-adik Oke Kalau gitu adik-adik ikutin Kak Intan ya Tapi sebentar Kak Ros Berarti Saya mau undang dia berdiri Oh baiklah Ayo Ian Selamat kamu ya Selamat Selamat kamu berdiri Ian Barang sama Ian Silahkan Kak Ros Gimana permainannya Permainannya Harus konsentrasi Bukan dulu telinganya Wik Wik Aduh Setiap ada kata Bintang Bintang Ya Bintang itu yang di atas Di atas apa di bawah Eh di atas Di atas ya Di atas langit ya Itu setiap ada kata bintang Harus bergerak Menirukan bentuk bintang Menirukan bentuk bintang Seperti ini Nah gitu Ian Tapi kakinya gak usah terlalu lembar ya Nanti Kak Intang ketendang Oke Adik-adik di rumah bisa coba tirukan dulu Coba Kak Berdiri dulu Kak Ros Berdiri dulu adik-adik di rumah Kita coba dulu Bintang Wah Hebat Kelihatan sekali Kak Adik-adiknya semangat Semangat ya Oke Jangan kalah dengan adik-adik di rumah Oke Kak Inten siap Siap dong Ceritanya begini ya Perhatikan Ada tiga anak gembala Mereka berjalan bersama dombanya Domba Yang lain masih diam Belum ya Tiba waktunya tengah malam Anak gembala tidur Mau tertidur dan melihat ke atas langit Dan mereka melihat bintang Wah Wah Hebat sekali Luar biasa Luar biasa Hebat sekali Ketika mereka melihat bintang Anak gembala Eh hebat Iya hebat Eh ye Anak gembala yang pertama berkata Hei Lihat ada bintang Wah Hebat Dan mereka berkata Anak gembala yang kedua Betul Banyak bintang Wah Anak gembala yang ketiga Ketiga berkata Aku akan menghitung Bintang-bintang Wah Akhirnya Anak gembala yang ketiga Menghitung Satu bintang Dua bintang Dua bintang Tiga bintang Empat bintang Lima bintang Seribu bintang Oke Anak gembala yang pertama bilang Tidak mungkin Hanya Tuhan yang tahu Jumlah bintang-bintang di atas Dan akhirnya Bintang-bintang Berjatuhan Bintang-bintang Berjatuhan Bintang-bintang Berjatuhan Bintang-bintang Berjatuhan Oke tepuk tangan Untuk Kak Iyan dong Hebat Kak Iyan Luar biasa Pemenangnya Kak Iyan Dan adik-adik di rumah Luar biasa Salah Kak Enjok Enjok Sampai jatuh Seperti bintang-bintang jatuh ya Itu artinya Kita sangat bersemangat Kak Ros Tepuk tangan dong Buat Kak Bintang juga Oke Adik-adik sudah siap Kak Adik-adik sudah siap Kak Ros sudah siap Aku walaupun bercerita Tapi aku engap juga ya Ada satu orang lagi yang mau siap Oke siapa ya Oh iya Sebentar Siap Kak Adik Ini penyanyi papan atas Kak Ros Nyanyinya di atas genteng Oke Kita panggil Supaya turun ya Kita panggilkan langsung Kau Kina Yeay Benar kan dari atas genteng kan Kok langsung jatuh tadi ya Oke Sekarang Kita mau nyanyi dulu Kak Adik-adik sudah siap untuk bernyanyi Yang udah siap Lambai-lambai tangan ke kamera Oh udah siap semua Udah siap semuanya Kita mau nyanyi lagu Karena tadi judulnya apa kata Kak Intan tadi ya Dalam Yesus Kita Berpelukan Eh salah salah Bersaudara Oke kita mau nyanyi Ayo adik-adik Kita mau berdiri dulu Yuk adik-adik semuanya berdiri Dalam Yesus kita bersaudara Ayo Kak Suaranya ya yang semangat ya Katakan Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus Kita bersaudara Kita bersaudara Dalam Yesus Dalam Yesus Kita bersaudara Dalam Yesus Ayo yang keras Ayo yang keras Kita bersaudara Kita bersaudara Dalam Yesus Dalam Yesus Ada sukacita dong Ada sukacita Dalam Yesus Dalam Yesus Mana suaranya sih Ada sukacita Dalam Yesus ada sukacita Sekali lagi dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Sekarang dan selamanya Dalam Yesus kita bersaudara Kita bersaudara Dalam Yesus Dalam Yesus kita bersaudara Sekali lagi Kita bersaudara Sekali lagi datangkan yang semangat Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Dalam Yesus kita bersaudara Kita saudara ayo kita peluk 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 Oke adik-adik sudah semangat Kita mau duduk lagi anak pinter Tuiing Oh iya betul Hebat sekali duduknya sampai Tuiing tuing tuing Oke sekarang kita mau berdoa dulu Kita mau siapkan hati Kita mau siapkan Badan kita untuk berdoa kepada Tuhan Kita mau berkomunikasi Oke Yang sudah oke Mana jempolnya Duh betul Kak Okina akan memimpin Doa kita ya Oke kak Yuk Mari kita adik-adik Kita mau berdoa Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dan dalam roh kudus Amin 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 Bapak yang Maha Kasih Kami sangat bersyukur Untuk hari ini Engkau memberikan hari yang baru Kepada setiap kami Bapak Hari ini kami akan merayakan Natal Bersama dengan Bina Iman Santo Lorencius Kiranya Engkau memberkati setiap kami Sehingga kami Boleh mengikuti Kegiatan Natal ini Dengan baik Kami mohon Bimbingan roh kudus Supaya juga nanti Ketika kami Mendengarkan firmanmu Mendengarkan ulasan Dari Fastur Bogat Kami boleh Memahaminya Dengan baik Dan semoga juga Kami setiap harinya Boleh bersaudara Di dalam engkau Kami boleh menjadi Saudara Saudari yang baik Kepada orang-orang Di sekitar kami Terima kasih ya Bapak Doa ini kami sampaikan Melalui Yesus Kristus Pengantara kami Amin Dalam nama Bapak Dalam nama Putra Dan dalam roh kudus Amin 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 Oke Hebat ya adik-adik Sekarang tak Kita mau Mendengarkan dengan Sungguh Sungguh Oke Kak Ros mau lihat Yang duduknya udah manis Oke Kita mau panggilkan Kak Winda Untuk mendengarkan Sabda Tuhan Oke Are you ready? Yes Oke Kak Winda Oke Oke adik-adik Mari kita Siapkan hati kita Kita mendengarkan Sabda Tuhan Bacaan dari Injil Lukas Bab 2 Ayat 8 Sampai 17 Para gembala Di tengah Kegelapan malam Ada sekelompok orang Yang berkumpul Mengelingi Nyala Api Mereka Adalah Para gembala Yang sedang Menjagai Domba-domba Mereka Agar Jangan Sampai Dicuri Orang lain Ketika malam Semakin larut Tiba-tiba Saja Gembala-gembala Itu Dikagetkan Oleh Munculnya Cahaya Yang terang Benderang Mereka Sangat Takut Di tengah Tengah terang Cahaya Itu Tampaklah Malaikat Kata Malaikat Itu Jangan Takut Hai Gembala Ada Sebuah Berita Gembira Sang Penyelamat Dunia Telah Lahir Malam Ini Carilah Dan Temuilah Dia Yang terbungkus Kain Lampin Dalam Sebuah Palungan Setelah Itu Tampaklah Sepasukan Malaikat Yang Gegap Gempita Menyanyikan Pujian Pujian Bagi Allah Kemuliaan Bagi Allah Di Surga Damai Bagi Orang Yang Berkenan Kepadanya Nyanyian Mereka Terdengar Sangat Indah Dan Merdu Para Gembala Takjub Dan Terpesona Mereka Berlutut Dan Memuji Allah Yang Maha Agung Lalu Tanpa Membuang Buang Waktu Lagi Mereka Bersama Berangkat Menuju Bethlehem Sampailah Mereka Di Sebuah Kandang Berbentuk Gua Ketika Mereka Masuk Kedalamnya Terlihatlah Seorang Bayi Mungil Sedang Tertidur Lelap Dalam Bungkusan Kain Lampin Itu Bayi Yesus Disampingnya Ada Kedua Orang Tuanya Yusuf Dan Maria Segera Para Gembala Berdoa Dan Mengucap Syukur Kepada Allah Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Iya Terima kasih Kak Winda Boleh Nah Adik-adik Tadi sudah Ada bacaan Kitab Suci Dari Kak Winda Sekarang Kak Intan Mau panggil Seseorang Yang Udah Terkenal Banget Di Mana-mana Ya Semoga Coba Kak Intan Panggilkan Pastor Bogart Pastor Kurang Kayaknya Pastor Ah Dimana Ya Pastor Bogart Coba Adik-adik Bantu Kak Intan Panggil Iya Lebih Keras Lebih Keras Nah Tepuk Tangan Ini Dia Pastor Bogart Silahkan Naik Pelan-pelan Saja Adik-adik Kita Mendengar Ulasan Dari Pastor Bogart Kita Berikan Tepuk Tangan Silahkan Pastor Anak-anak Saya Buka Masker Dulu Ya Sebentar Buka Saya Mautri Takan Tentang Pohon Tinus Pohon Natal Para Mumia Adalah Pohon Tinus Nah Dengai Ratus Santang Yang Lalu Anak Betumbuk Lach Sebua Pohon Pinus Di Tengag Alun Alun Sebua Desa Terpentil Pohon 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 Raksasa Melihat Ujung Ya Haro Sampai Begini Tinggi Nore Dan Penuh Selalu Hicau Hicau Musim Dingin Musim Hucang Musim Kemara Hicau Nure Biasa Orang Tuatua Sukaduduk Di Bawahini Berteduk Ngobrol Ngantuk Anak Ben Kelering Disitu Damudamudi Kalemel Minggu Terpacaram Terpacaram Pokoknya Pohon Itu Alah Kebanggaan Seluruh Desa Selalu Dipupuki Disirami Dengan Air Sebab Pohon Itu Sepeti Barang Kudus Harus Tapakus Terpacarus Eh Apa Kok Di Uitung Pohon Itu Mulheimen Chocolate Sepeti Dedi Kring Ya Ah Munkin Maka Tambach Poepoek Tambach Ayer Tapie Sepeti Makin Menular Makin Men Chocolate Makin Kering Kau Di Pegang Ranting Dya Plup Langsoen Patag Orang Dedi Takut Pohon Bisa Sampai Diatu Orang Sedih Pohon Perlu Di Te Bang Orang Datang Dan Ja Terpaksa Ja Die Te Bang Orang Suma Sedih Sekali Ke Bang America Pusat Dari Dessa Tempat Iman Kite Brute Doeg Iman Kite Main Iman Kite Pacharan Pohon Te Bang Pohon Tenggal Tunggul Nya Satya Dungan Aka Akar Nya Kasi An Ja Ja Apag Arak Kan Bedum Boog Laki Orang Geling Geling Kepala Ma Tidak Munkin Mereka Pulang Semo Nya Sedih Satu Dua Tiga Hari Tapi Tibitiba Das Orang Kake Memo Datu Tapi Ini Mas Muda Sam Pinter Bijak Sana Nya Bila Aku Pune Ke Akinam Kalo Di Desa Ini Orang Hidup Le Big Berdam Hai Pohon Akentumbo Hahahaha Di Tertawa Kan Di Tertawa Kan Si Orang Tua Eto Ma Nam Munkin Tambah Pula Kite Suda Damai Disini Unduk Appah Suda Damai Uda Beik Tidada Saling Memo Tidada Yang Appah Marag Marag Tidada Yang Banting Tintu Nga Ada Bia Achien Ya Kan Si Kake Ini Meng Ulang Ulang Lagi Kalian Harus Lebih Berdamai Jankin Pohon Akan Tumpuh Lagi Mada Kat Tidra Tertawa Lagi Ik Ula Pikir Apa Ya Ah Diskola Anak Ak An Dibrikan Palatjeran Doe Kalis Wingu Tentang Kedam Mayan Bakke Mana Men Boet Kedam Mayan Idee Yang Bagus Yang Lain Willan Kita Pasang Spanduk Dimana Mana Spanduk Dinge Tekst Damai Przahabatan Keadilan Kedamayan Pengampunan Dimana Dipasang Di desa Orang bisa Lihat Saban Hari Udah Hafal Kedamayan Keadilan Pesahabatan Pengampunan Udah Hafal Mereka Lihat Kepohon Ketunggunya Maderanteng Yang Hidjow Ah Si Kaket Boho Boho Kaket Bilan Blom Damai Blom Tukup Damai Dib Duzun Nini Blom Ja Ustje Apalagi Ja Ketagen Tambach Platsram Kedam Bayan Duk Ane Alak Dari Pad Dua Pad Semingo Dam Apalagi Ketase Mua Kaket Nenek Ana Anak Oran Dewasa Si Apasatja Saban Hai Berdowa Supaya Dike Damai Jan Damai Kamulai Anak Semingo Pad Kalip Latjeran Tendan Damai Jan Dan Saban Malam Semua Berdowa To Ha Si Pohon Tungul Inni Pohon Pies Piedus Etni Pohon Natal Inni Tungul Laki To Han To Han Zatun Minggu Doe Minggu Tungul Nya Di Prixa Der Is Mu Ha Sudut Dapitide Aderranting Yang Hitchel Essi Kakke Brohong Terus At Bakke Mana Aders Orang Ibu De Mulai Miki 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 Er Bakke Mana Ja Ja Bakke Mana Say Ja Men Brieke Dam Jan Ja Ben Nar Lida Say Ja Kampang Men Trita Kan Kutje Lek An Orang Men Fit Nag Tre Wet Men Je Bare Kan Kossit Ke Mana Mana Say Malkunti Mulut Say Ja Die Aderrant Willek Laki Aders Orang Petani Aderrant Mulae Pike Pike Apa Yang Dapat Say Lakukan Dia Jalan Jalan Die Tengah Tengah Ternak Nya Ader Sapi Ader Kerbau Ader Kulledai Ader Domba Jalan Jalan Apa Yang Dapat Say Lakukan Kata Si Sapi Si Keredain Ya Ya Apakah Mliang Jangan Mengerti Petani Jalan Jalan Oh Ya Kalau Ternak Sapi Apalagi Domba Domba Tidak Menurut Mereka Kemana Mana Saya So Kemarag Saya Ambil Tonkat En Saya Pokol 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 Supaya Mereka Begini En Jangan Begitu Dan Begitu Hayu Apalagi Sapi So Sakti Panggil Mereka Karena Saya Pokol Pada Pantat Nya Bawa Mereka Mau Macu Tapi Sebenarnya Tidak Boleh Mereka Binatang Mereka Parakita Susu Daging Masa Pukol Pukol Sepetani Tidak Mereka Tonkatnya Dibakar Bagus Tapi Menarik Contoh Dari Se Ibu Yang Mulai To De Mulut Contoh Dari Se Betani Yang Membuang Tonkat Menular Menular Se Muma Orang Dese Et Mulai Pikki Pikki Apalagi Dapat Saya Lakukan Guru Yang Soka Magag Magag Soka Menjewer Krasakit Di Tida Menjewer Menjewer Laki Di Atida Menjewer Laki Di Anak Hais Menurut Bukan Kamu Haris Menud Adese Orang Ayah Yang Soka Malam Hari Ja Malam Malam Pulang Soka Banting Pintu Kan Diyan Jengkel Samet Manja Njaman Nipunya Tida Diyan Laki Ada Ana Anak Malas PR Tau Anak Malas PR De Mereka Sekarang Lain Kalam Mama Bile Nak Sekarang PR Langsung Dari De Begito Semua Anak Semua Papa Mama Semua Orang Di Dessa Ito Muna Europa Aki Aki Sura 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 Dessa Wow Kalam Rekka Marim Masi At Tuk Tak At Tuk Ja Tuk Kalam Marim Rekka Masi Soka Tuk Tuk Lek Kalam Anak Anak Kalo Sama Sama Main Soka Maram Soka Main Siko Sekarang Tida Sali Bitter Moe Makam Bersama Main Bersama Dama Sekarang Eee Anak Sedang Main Klerim Di Bawati Tungul Ito Liat 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 Anak Sama Koenpoel Mali Ad Ad Ranting Jan Kalo Hidjo Marek Kepoel Mam Mam Pap Liat Papi Ad Ranting Hidjo Agkali Jan Ngalia Dinger Bij Koba Data Koba Sama 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 Ikot 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 Zekarang Dit Tungul Ito Ad Ranting Jum Moli Tungu Ja Masi Pendek Ja Pendek Tafi Ude Hidjo Lamp Laun Jan Pendek Ito Mene Tjabang Den Bisaar Dino's Pogge natal Pertoeboegd in Hambike Tau Ananak Sama Tau Ad Banyak Parvisata Toerist Dan Meneke Semua Dat Tau Kepon Ito Meneke Lian Laki Wauw Sama Lima Belas Metra Hidjo Di Mana Mana Bagus Bake Mana Tjaganya Hidjo Dese Kepala Nga Tau Ja Kite Mout Tjerite Kan Kala Kota Mou Di Dost Tuse Mou Ad Damai Poggen Tum Mou Itjo Tapie Kala Ribut Kala Tida Damai Sung Sung Mou Poggen Rund Habis Poggen 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 Damai Penge Melihat Poggen Ito Pertum Boog Dungen Bike Ananak Natal Salaludi Kaboen Kamp Dungen Kedam Damai Jan Damai 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 Tau Ya Tumpuk Dengan Bagus Kita Harus Berdamai Sekian Ananak Selamat Natal Jodoh Terima Terima Kasih Pastor Bogar Tepuk Tangan Pastor Tunggu Dulu Pastor Tok 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 Pastor Bogar Da Mana Orang Ada Yang 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 Pastor Adik 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 Lihat Pastor Main Sandiwara Pastor Terima Kasih Luar Biasa Tepuk Tangan Adik Adik Untuk Pastor Bogar Hebat Aduh Kak Intan dengerin ceritanya itu senang banget loh ya Setiap ada kedamaian ya Disitu selalu ada suka cita Saya mau panggil suka cita saya dulu Kak Ros Kam cuman Gimana Kak Ros Kak Intan kau juga suka citaku Tapi kurang rame mana ya teman-teman Oke Oh ada ternyata Kak Gimana Saya juga ingin seperti kata Pastor Bogar Hmm Tidak mau Dijewer dulu Mau dicobain Tidak mau Saya mau melakukan sesuatu tanpa Dijewer dulu Iya Jadi kalau kita melakukan sesuatu tanpa dijewer dulu Happy dong Betul Ada susu-susu Kakak Cici Cicita Tata Woi Suka cita Ya Ulang ada apa Ada apa Ada apa kalau gak dijewer Kalau gak dijewer Berarti ada Susu-susu Kakak Cici Cicita Suka cita Sekali lagi ada apa Sudah Sudah ya Adik-adik tadi pada seneng banget Kak Ros Iya dong Sudah lama tidak bertemu dengan Pastor Bogar Iya Nanti Pastor juga akan memberikan berkat loh buat kita Jadi jangan kemana-mana Betul sekali Dan suka citanya supaya tetap ada di kita Dan semakin-semakin-semakin Kita mau penyanyi dulu Iya Tapi tunggu dulu Kita panggil Penyanyi dari atas Oh iya siap-siap Atas atap Bogina Bogina Tuing Oh udah-udah tuh Nah ini dia Kita nyanyi ya Kak Ros ya Kita mau nyanyinya Big Or small Walaupun kita Ada yang small Small Iya small Kita small Dan yang big tadi pas Moga tuh Yes Kita bisa melakukan apa saja Asal kita bersama Tuhan Oke kita mau nyanyikan Big or small Oke dek-dik Ayo kita mau berdiri Mari kita bernyanyi Ayo semuanya berdiri Katakan big or small ya Siap Big Big or small Short and tall Semua dicintainya Tuhan membawa kita berharga Bekerja Bekerja Berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan Aku bisa Katakan saksa aku bisa Siap Saksa Aku bisa Tatatat Bertalenta Bersama Tuhan Aku bisa Saksa Saksa Aku bisa Tatatat Bertalenta Bersama Tuhan Aku bisa Bersama Tuhan Sekali lagi yuk Big or small Big or small Short and tall Semua dicintainya Tuhan membawa kita berharga Bekerja Bekerja ya Bekerja Berkarya Bagi kemuliaannya Bersama Tuhan Aku bisa Saksa Saksa Aku bisa Tatatat Bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Sah-sah-sah aku bisa Tata-tata bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Sah-sah aku bisa siap Sah-sah-sah aku bisa Tata-tata bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Sah-sah-sah aku bisa Tata-tata bertalenta Bersama Tuhan aku bisa Bersama Tuhan sekali lagi aku bisa Bersama Tuhan aku bisa Siapa lagi ya? Kita-kita-kita Bersama Tuhan kita bisa Semua dong Bersama Tuhan semua bisa Oke Adik-adik semuanya bisa dong Bahkan kemarin Adik-adik semuanya lomba nyanyinya Jombolnya nih Aduh-duh-duh Bagus banget tuh Bagus banget Bagus banget Mau lihat gak kak? Mau lihat gak adik-adik? Mau Kalian kan mau kasih tau Apa yang harus kita lihat sekarang Apa kak? Mana? Ada disitu Mana? Lihat apa? Lihat video adik-adik yang udah nyanyinya Luar Ada lomba nyanyi Ada Ada Sekarang Sudah Jadi kita lihat langsung Kita lihat langsung yuk Yuk Yuhu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Kak Tina harus pakai musik Halo Kak Intan Hai gimana kabarnya hari ini Baik saya menyapa dulu adik-adik Boleh dong Halo adik-adik semua Yang ada di rumah Apa kabar semua Selamat Natal ya Nah tugas saya tadi apa Kak Intan? Iya Hari ini Kak Tina akan memberikan pengumuman ya adik-adik yang udah ikut lomba Oh gitu Yoke Udah siap? Pengumuman Aduh saya deg-degan Deg-degan ya Oke Nah adik-adik Kak Tina senang sekali Kakak-kakak di Tina Iman Lorencius senang sekali karena banyak sekali adik-adik yang ikut lomba nyanyi Dari Zimbaboy ada? Ada ya Ada Etopia ada dua Nah Katina pasti pengen tahu siapa yang menang ya Katina Dengar Tim juri sampai pusing Ada timnya ya Ada Judika? Ada Ada siapa lagi? Siapa lagi? Citra Bunga Citra Lestari ada Jadi emang timnya ini Sangat-sangat rame ya Ya tapi tujuh hari tujuh malam tidak selesai Tujuh hari tujuh malam Soalnya dikerjakannya ke malam ketujuh Bukan itu Bukan Tapi karena semua anak-anak yang menyanyi itu bagus Wow Jadi jurinya bingung Pusing jurinya ya Adik-adik Tuhan telah memberi kalian talenta yang sangat berharga Yaitu kalian bisa bernyanyi Ya Kalian bisa bernyanyi Jelas enggak Omongan Katina Kalau enggak Katina buka dulu ya Boleh Maaf ya Kita buka dulu Nah Nah ini baru jelas Sangat-sangat jelas ya Ya harus jelas kalau mau bacain siapa yang menang Betul ya Benar sekali Katina Nah mungkin adik-adik ingin tahu kenapa yang menang sih itu bukan saya Tapi jangan sedih ya artinya yang belum menang itu masih bisa meningkatkan lagi Tahun depan join lagi Kalau ada lagi ikut lagi Ikut lagi Jangan putus asa Terus berusaha Terus maju Ya Nah Kriteria penilaian Kalian tahu enggak kriteria penilaian itu artinya Apa aja sih yang dinilai Ya Nomor satu itu Originalitas Wih apa itu Katina Bahasanya tinggi sekali Makanan kah atau apakah Itu artinya Keaslian Kemurnian Suara Kak Itan Coba Asli enggak Kalau Kak Tina ngomong gini Blah 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 Itu kan dibuat-buat Oh Itu ya Keaslian Kemurnian Suara Lalu itu originalitas ya Lalu disitu juga Sudah kelihatan Apakah ada anak-anak yang Memiliki rasa musik Musikalitas Musikalitas Pernah jadi juri saya Lalu Dilihat lagi Apakah bisa menghayati Apakah ada ekspresi waktu menyanyi Ya Jangan lupa Semua Yang Kalian sudah Lakukan Masih bisa ditingkatkan dengan banyak berlatih Dan banyak belajar Disini juga diterlihat Banyak adik-adik yang Sudah mempelajari teknik menyanyi Wow Ya Bukan yang masih Masih kelas 4 SD belum Beda ya Bukan 4 tahun 4 tahun Kelas 4 SD Sudah kelihatan ada bisa les Ya Nah Saya berterima kasih kepada Orang tua yang Sangat berperan besar Dalam perlombaan ini Lalu juga kepada Kak Riki Harli Setiawan Yang sudah membuatkan musiknya Dan sebuah pesan Keputusan tim juri Tidak dapat diganggu-gugat Ya Jadi Sah Jangan dibawa ke pengadilan Jangan Meja hijau gak boleh Meja merah boleh Makan malam bareng Siap ya Sekarang Katina akan mengumumkan Siapa-siapa pemenangnya Aduh aku deg-degan Kita mulai dari Yang paling kecil dulu TK Dan Prateta Pemenang Juara Ketiga Sabina Yang mana Sabina Sabina Tepuk tangan dong Tepuk tangan buat Sabina Lanjut ya Juara Kedua Mika Kita berikan tepuk tangan Untuk Mika Luar biasa Juara Pertama Ajalah Deng-deng-deng-deng-deng Depannya T T Kata keduanya H Theo Yeay Selamat Selamat ya Kepada Adik-adik TK Dan Prateka Selanjutnya Juara dari Kategori SD Kelas 1 Sampai kelas 3 Siap Tegang ya Deg-degan saya Juara ketiga Keila Yeay Selamat ya Juara kedua Adalah Bukan kamu Oh bukan ya Udah seneng banget loh Frinca Yeay Frinca Juara pertama Mulai dari Kurung V Valery Yeay Valery Adik-adik Sekarang kita Menentukan juara Dari Kategori SD Kelas 4 Sampai kelas 6 Juara ketiga Jatuh kepada Mariska Mariska Disusul Juara kedua oleh Aurelia Yeay Aurelia Tegung tangan Dan Juara pertamanya Jatuh kepada Para juara Yes Dan untuk Hadiahnya Bisa langsung Diambil di sekretariat Dimulai pada 3 Januari Dan adik-adik Dan mama papa Bisa menghubungi K.Elan Nomornya bisa Didapatkan di IG Gimana nih Jadi juri Dek-dekan gak Sampai gak bisa tidur Gak bisa makan Gak bisa makan Itu karena apa Cuma disertakan Karena semua Bagus-bagus Aduh Kalau kainan itu Gak sanggup ya Ternyata Bagus-bagus Dan adik-adik Ingat ya Bernyanyi itu adalah Salah satu bentuk Berkomunikasi Jadi belum tentu Yang suaranya Paling keras Tereak Tereak Adalah Yang komunikasinya Paling baik Tapi mungkin juga Komunikasi yang Sampai ke batin Pendengar Adalah Yang suaranya Halus Oh Keras tidak Menentukan ya Keras tidak menentukan Banyak aspek Yang harus Dipertimbangkan Luar biasa Makanya Pantes kainan Kalau nyanyi Langsung Siapa Pak Intan pulang Silahkan Surung MC aja Kak Ros Semua orang punya Talent masing-masing Betul Dan untuk adik-adik Yang udah ikut lomba Yang tidak juara Kalian tetap juara Betul Luar biasa Tau tangan dong Dan adik-adik Ditunggu pelayanan Suara emasnya Di gereja ya Kalau ada Misa anak Yuk ikut nyanyi Oke Oke Terima kasih Kak Tina Luar biasa Kita berikan tepuk tangan Sekali lagi Untuk Kak Tina Ini Kak Tina ini Buru-buru Mau pergi lagi Mau Kak Amerika Ada lomba lagi Di sana Dan sekarang Kak Intan Mau panggil dulu Teman-teman Kak Intan Kita mau nyanyi lagi Kak Ros Yuk Kak Ros Sudah tidak sabar Tadi dengar adik-adik Menyanyi Kak Ros udah pengen Udah goyang ya Kak Ros ya Pengen nyanyi Saya senang sekali Bernyanyi memuji Tuhan Kenapa Kak Ros Kenapa Karena memuji Tuhan itu Adalah salah satu doa Komunikasi kita dengan Tuhan Benar Jadi adik-adik Apalagi tadi yang menang Bahkan semuanya Tanpa terkecuali Seperti yang Tata Tina bilang Ditunggu di gereja Untuk melayani Ditunggu Ditunggu Cukup Cukup ya Sabar Kita mau panggil lagi Penyanyi dari atas Oke 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 Barang-barang Satu dua tiga Ho Gina Oh ya Turun dari atas Kita nyanyi lagi Kak Ros Adik-adik kita mau bernyanyi Katakan Kita bergembira kan Dunia juga bergembira Adik-adik bergembira Kita semua bergembira Kita mau katakan Hai dunia Gembira lah Ayo kita berdiri Hai dunia Hai dunia Gembira lah Gembira lah Dan sangkut rajamu Di hatimu Terimalah Bersama bersyukur Bersama bersyukur Bersama bersyukur Hai dunia Luka elukanlah Raja Upanamus Hai bumi laut Gunung lempah Bersoraklah terus Bersorak Bersoraklah terus Bersorak 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 Hai dunia lagi yuk Hai dunia Gembira lah Dan sangkut rajamu Di hatimu Terimalah Bersama bersyukur 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 Siapa yangalion Raja Angkat tangan, semuanya loh gembira Kak Ros, semuanya lompat-lompat, bersemangat sekali, kita semua disini berhimpun untuk memuji Tuhan loh Kak. Benar banget Kak Ros, karena kita hari Natal, Yesus lahir, Yesus lahir, aduh asik sekali ya, kita mau terima Yesus dalam hati kita, kita mau katakan, hai mari berhimpun. Kalau berhimpun tidak ada yang tidak nyanyi, semua nyanyi, oke hai mari berhimpun, yuk. Katakan hai mari berhimpun ya. Lihat Lihat yang lain, kaca balasu, sembadan kuji diri, sembadan kuji diri, sembadan kuji diri, ya Tuhanku. Sekali lagi kita janjikan ya. Sekali lagi kita janjikan ya. Lihat, berhimpun dan bersuka diam, hai mari semua kebek leher. Lihat, lihat yang lain, kaca balasu, sembadan kuji diri, sembadan kuji diri, ya Tuhan. Dengan lebih hormat, sembadan kuji diri, ya Tuhanku. Oke adik-adik pintar, semuanya sudah dapat katakan sembah. Seperti siapa yang suka menyembah ya? Siapa Kak Okina? Siapa? Kak Ros jadi ingat dengan kisah tiga raja, kalau udah nyampe langsung sembah. Langsung. Oh iya dong. Karena siapa yang kita sembah? Tuhan Yesus. Benar sekali. Oke dalam Yesus kita tetap bersaudara. Berpelukan. 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 Jan coba, jangan. Jan mau berpelukan ke kaintan. Gak boleh. Ya coba pelukan sendiri. Online, online. Oke. Kasian. Oke, Kak. Ada lagi loh pengumuman. Ada ini. Tadi Kak Ros ada telepati gitu. Ini ada Kak Intan mau ngumumin sesuatu. Waduh luar biasa, luar biasa ini. Betul, betul. Luar biasa. Ya sabar ya. Kak Ros, tadi udah diumumkan pemenang. Hmm ini tuh kayaknya aku punya telepati kayak ntar mau ngumumin apa. Terpater gitu. Ada sesuatu ya Kak Ros. Karena untuk perlombaan kan ada usianya Kak Ros. Betul. Ada satu anak. Satu. Satu aja. Dua, tiga, empat. Oh oke oke. Oke siap. Satu dong. Aduh. Satu anak. Ada satu anak yang sangat bersemangat Kak Ros. Semangatnya luar biasa. Luar biasa. Oke. Coba Kak Ros bilang luar biasa. Luar biasa. Adik ini jauh lebih luar biasa. Oke oke. Apalagi. Ya. Dan pengumuman yang tadi Kak Ros dengar dari telepati adalah. Ada peserta kita yang sangat luar biasa. Yang mengikuti perlombaan. Dan peserta kita ini peserta. Ter... 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 Terpuri. Ah. Apa barusan? Termuda. Oh termuda. Berarti ini peserta masa depan dong. Iya Kak Ros. Kalau Kak Ros nanti ngadain lagi. Bina Iman ngadain lagi. Pasti ikut. Siapa itu? Enggak sabar. Enggak sabar. Enggak sabar. Mau tau. Pengen tau. Langsung kita lihat. Siapa dia. Siapa dia. Peserta termudah kita tahun ini. Gereng. 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 Alin Bintang Masa Depan. Yeay. Siapa Kak Dia. Aduh ini. Ayo coba dibaca. Aline Bintang Masa Depan. Tapi dia pengen ikut katanya. Tapi belum bisa karena umurnya masih 2,5 tahun. Tapi tetap bersemangat. Tapi semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dong buat Alin. Masih banyak pengumuman Kak. Masih banyak banget. Tapi Kak Ros. Dulu waktu Kak Intan 2,5 tahun bersemangat. Makan. Semangat makan. Oke. Saya kalau itu semangat tidur. Semangat tidur. Bentar. 2,5 tahun kemana? Sama Kak Ros ya. Sama Kak Ros. Kak Ros. Masih ada pengumuman yang luar biasa. Betul. Bahwa adik-adik semua yang ikut Zoom. Akan dapat goodie back Kak Ros. Bagaimana goodie backnya? Sabar. 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 Goodie backnya ini sangat terbatas adik-adik. Sangat-sangat terbatas. Hari ini kita yang hadir sekitar 80. Tadi sampai angka 90 mungkin ada yang keluar. Ini sangat terbatas. Boleh Kak Intan lihat contohnya. Aduh. Coba. Aduh berat sekali Kak Ros. Berat sekali Kak Ros. Berat banget. Saya bantu ya. Coba. Berat banget kan? Berat banget. Berat banget. Saya sudah tidak. Hanya Kak Okina yang bisa angkat. Hanya Kak Okina. Jadi untuk dapetin goodie backnya itu adik-adik bisa langsung ke sekretariat mulai tanggal 27. Bulan 12 2021. Artinya kapan? Salah Kak. Bukan tanggal 27 Kak. Diralat dulu. Jadi? 28. Aduh Kak Intan inginnya tanggal 27. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi kan ini terbatas. Mas. Karena terbatas itu. Ini harus dipersiapkan sematang-matangnya. Oh sekarang masih setengah matang. Belum ya masih setengah matang. Oke baiklah bisa dimengerti. Sampai tanggal 5 Januari. Betul. Tapi yang namanya terbatas. Siapa cepat? Tidak dapat. Tidak dapat. Jadi adik-adik langsung segera ya. Mana ya goodie bagnya? Mana ya goodie bagnya? Mana ya goodie bagnya? Mana ya goodie bagnya? Ternyata udah adik-adik. Karena terbatas adik ngambil. Karena terbatas udah langsung. Seperti itulah yang akan terjadi kalau adik-adik nggak cepat-cepat ke sekretariat. Oke Kak. Mantap ya. Mantap sekali. Masin-masin. Dan adik-adik? Untuk nanti ada ibadat kanak-kanak suci Kak Ros. Sepertinya Kak Ros pernah melihat posternya sih? Iya. Cering. Oh iya oke. Oh betul. Tangan 28 Desember 2021. Jangan sampai 2022. Masih lama ya. Akan ada ibadat kanak-kanak suci. Itu hari Selasa pukul 9 pagi. Wow. Jangan patah semangat adik-adik ya untuk mengikuti. Misa ibadat kanak-kanak suci. Mungkin bersama mama-mama yang sedang. Benar sekali. Karena Kak Ros untuk anak-anak yang sudah komuni pertama. Dan ibu yang sedang. Sedang mengandung. Iya. Boleh langsung datang secara. Kalau gitu saya mau mengandung. Oke. Sementara untuk adik-adik yang belum komuni pertama. Jangan khawatir kalian bisa mengikuti dengan online. Oke. Linknya bisa ditemukan dimana? Linknya bisa ditemukan di? Bina Iman Anak tentunya. Bina Iman Anak. Dan di link Pak Roki. Betul sekali. Oh tadi ada pengumuman sedikit Kak. Apakah itu? Yang lomba nyanyi. Yang tadi itu kan belum ada yang nyanyi tuh Kak. Iya. Dapat dilihat di Youtube. Wow. Bina Iman Anak Santo Lorenzius. Setelah selesai perayaan ini. Iya jangan sekarang. Jangan sekarang ya. Belum dibuka. Belum dibuka. Wow nanti launchingnya setelah acara ini. Betul. Kak Itan mau istirahat dulu mau nungguin boleh gak? Sekarang. Masih disini dulu. Masih disini dulu. Oke udah gak sabar loh Kak Ros. Jangan dulu. Pasti bagus-bagus banget. Kita mau dengerin dulu ini ada yang mau mengucapkan sesuatu kepada Pastu Bogat. Tapi sebelum itu Kak Ros. Jangan lupa untuk adik-adik semua tetap bina Iman Anak Online berjalan seperti biasa. Betul ya. Mulai jam 6 pagi. Iya. Tetap berjalan seperti biasa. Oke. Dan sekarang seperti yang tadi Kak Ros sampaikan kepada adik-adik yang ingin menyampaikan ucapan selamat Natal kepada Pastu Bogat mungkin. Kepada yang lain. Jangan-jangan kepada Kak Ros nih. Aduh. Kita langsung dengarkan ya Kak Ros ya. Siap. Pak Ros kita dari bina Iman Anak. Silahkan. Silahkan. Kita lihat. Yang akan menyampaikan. Adakah Rafael? Kak udah nyala. Silahkan Rafael. Iya. Iya. Selamat Natal untuk Pastor Bogat. Pastur Henidrah. Pastur Allah. Pastur Maman. Dan juga untuk kakak-kakak Pia. Juga untuk teman-teman. Selamat Natal. Tuhan berbukti. Iya. Selamat Natal. Selamat Natal Rafael. Luar biasa. Pastur Bogat sudah mendengarkan. Pastur Bogat sedang tersenyum-tersenyum nih. Iya. Karena Pastor Bogat ada di sini untuk mendengarkan anak-anak ya. Betul. Dan selanjutnya kita akan lanjut ucapan selamat Natal dari Bina Iman Lanjutan. Ya. Tata. Selamat Natal. Kami ucapkan untuk Pastur Bogat dan semua pastur yang ada di parafis Santo Lorenzius. Selamat Natal juga untuk semua kakak-kakak pemimpin dan teman-teman di Bina Iman Santo Lorenzius. Semoga kelahiran Tuhan Yesus itu membawa damai dan kebahagiaan untuk kita semua. Dan semoga Covid-19 segera berakhir. Jika tahun depan kita bisa merayakan atau bersama-sama lagi di gereja. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Sangat lancar. Jelas. Ya. Calon loh ini nanti. Calon pengurus di gereja juga semuanya. Amin. 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 Dan selanjutnya kak ada ucapan juga dari perwakilan dari Bina Iman Remaja. Silahkan. Halo saya sebagai perwakilan dari Bina Iman Remaja mengucapkan selamat Natal untuk pastor, kakak-kakak dan teman-teman semua. Semoga di Natal ini teman-teman dan pastor bisa merasakan kebahagiaan Natal dan berkat. God bless you. God bless you. Terima kasih. Terima kasih. Banyak sekali harapan dan doa-doa baik untuk kita. Dan semoga setiap langkah kita kedepannya bisa membawa damai suka cita Natal. Oke suka cita Natal menyertai kita semua ya dikadik ya bersama papa mama dan keluarga besar kita. Tanpa terkecuali ya Kak Ros. Betul. Dan Kak Ros tidak terasa kita sampai di penghujung acara. Aduh. Jadi kita mau tidak sabar untuk. Tapi gak mau berakhir gimana dong? Gak papa jangan khawatir Kak Ros. Setelah acara ini nanti ada acara-acara yang lebih seru di Bina Iman Anak. Oke betul sekali. Dan untuk hari ini Kak Ros kita akan menutup dengan doa. Doa penutup dan berkat. Langsung kita akan minta langsung kepada pastor Bogart dipersilahkan. dan pastor untuk memberikan berkatnya. Iya. Doa penutup juga. Doa penutup. Oke. Ini yang sangat kita tunggu-tunggu ya. Adik-adik kita siapkan hati ya untuk menerima berkat ya. Dalam nama bapa putra dan rog kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan Allah. Hari ini kami belajar. Baga kami harus hidup dalam damai. Beusaha supaya hidup menjadi lebih menarik. untuk kami masing-masing pada rumah merasa betah. Di sekolah merasa betah. Di jalan merasa aman. Ya Tuhan Allah. Tuhan Allah yang kami pasang di mana-mana. Jangan menjadi simbol yang kosong. Lambang hanya hiasan saja. Tapi mengingatkan kami semua. Tuhan Allah yang kami harus hidup dalamai. Apalagi kalakami melihat. Bayi Jezus. Tersama dengan maminya, papinya, Maria dan Yosef. Tersama dengan terenak. Dengan domba, keledai, dengan sapi. Semuanya memantarkan ke damaiyan. Kami, kami memang. Adalah semuwa. Anak dari Allah. Ya Tuhan. Semuanya dalam. Hari hari ini. Kami tak lupa kan. Menupa tugas kami. Betapa kami masing ketil. Tapi tugas kami. Untuk menupa damai. Ke bahaki yaam. Dalam rumah kami masing-masing. Tuhan Allah hari ini pesta, kelebar kekudus, kami berdoa khususnya untuk papa mama kami. Mereka dari kecil selalu merawat, mengurus kami dengan kasih sayang. Kami sangat mengharapkan umur panjang untuk papa mama. Dan kesehatan, supaya kami sendiri Tuhan tidak menjadi kesusahan bagi mereka, beban sebeliknya semoga kami sendiri sebagai anak-anaknya menjadi sumber kekembiraan dan kebanggaan untuk papa mama. Tuhan kami sayang sama papa mama, karena papa mama sayang pada kami. Terima kasih Tuhan atas papa mama dan berkatilah mereka, berkatilah kami semua. Tuhan bersamamu, semoga anak-anak beserta kakak adik dan papa mama, oma opa, diberkati oleh Allah yang maha kuasa, bapak dan putera dan roh kudus. Amin. Anak-anak selamat Natal, dadah. See you Pastor Bogat. Thank you Pastor Bogat. Sekali lagi adik-adik kita berikan tepuk tangan untuk Pastor Bogat. Adik-adik terima kasih sudah bergabung ya di Natal kali ini dan sekali lagi Kak Intan ingatkan bahwa goodie bag untuk kalian tersedia di sekretariat mulai tanggal 28. Dan itu sangat terbatas. Jadi adik-adik langsung ke sekretariat ambil goodie bag-nya. Kalau terbatas artinya tidak tentu semua dapat. Siapa cepat dia dapat ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada mama papa yang sangat luar biasa. Yang sudah memfasilitasi adik-adik untuk bisa merayakan Natal secara online. Seperti yang didoakan oleh Pastor Bogat, semoga adik-adik menjadi anak yang baik, yang selalu mencintai mama papa. Apa? Seperti kainan mencintai Kak Ros dan Kak Okina. Oke, I love you too. I love you Kak Ros. Dan sebagai bentuk cinta kita, kita mau nyanyi Kak Ros. Oke, kita mau katakan we wish you every Christmas. Adik-adik ikut ya. Oke, tidurkan gerakan Kak. Kita undang semuanya untuk boleh air ke atas. Kau kata-kau kata. Maju ke depan. Tidurkan gerakan ya. Siap. Kau indah. Tangan ke kanan dulu ya baru tangan kiri. Siap. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy day. We wish you. Yeah. Sekarang ada bintang tamu, ada poster mamat. Boyang poster. Selamat. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Mana suaranya sayang? Betul, ayo. Selamat hari Natal. Dan tahun baru salam. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal. Dan tahun baru salam bagimu sekalian. We wish you a Merry Christmas. Selamat hari Natal. We wish you a Merry Christmas. Happy New Year Natal. Sampai ketemu lagi di Natal 2022 Sekali lagi Dalam Yesus kita bersaudara Selamat berlibur Yang lagi jalan-jalan selamat berlibur Bukan lupa guni bagnya diambil Adik-adik Terima kasih juga Bapak Mama yang sudah menemani Jangan lupa makan siap semuanya Bapak Mama yang sudah menemani Bapak Mama yang sudah menemukai ada Rapa El, ada Nina, ada Santu, ada Lona, Elma, semuanya, bye-bye, bye-bye, di Ruang Krista, bye-bye, abangnya pilih, Kak Arifa,